Silinder tipis berungga bermasa 1 kg dan berjari-jari 30 cm atau 0,3 meter menggelinding dari puncak bidang miring hitunglah kecepatan silinder saat berada pada dasar bidang miring dan ini adalah sudut 37 derajat untuk menyelesaikan soal ini paling enak kita menggunakan kekekalan energi pertama-tama, bola itu hanya memiliki energi potensial yaitu MGH tapi setelah bola ini di dasar energi potensialnya habis berganti menjadi energi kinetik tengah MV kuadrat dan energi rotasi energi kinetik rotasi ini setengah di omega kuadrat ini bisa kita tulis MGH sama dengan setengah MV kuadrat tambah setengah ingat ini silinder tipis berungga jadi inersia dari silinder tipis berungga adalah M R kuadrat kita tulis disini M R kuadrat dan omega omega adalah V per R ini menjadi B kuadrat per R kuadrat nah yang bisa kita coret kita coret terlebih dahulu masa ini bisa kita coret ya dari jari ini bisa kita coret karena R kuadrat per R kuadrat jadi jadi sekarang GH sama dengan tengah V kuadrat ya ditambah setengah V kuadrat ya maka GH sama dengan V kuadrat maka kecepatan saat di dasar sama dengan akar dari G kali H G nya itu 10 sedangkan H nya adalah 1,6 meter ini sama dengan akar 16 ya akar 16 itu sama dengan 4 ya satu hanya adalah meter per second baik ini adalah bagaimana cara kita mengesahkan 2 except Oke klik